Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam olahraga Perkenalkan nama saya Hana Tahira Sowsan dari kelas 11 Mia 3 Saya bersekolah di SMA Negeri 7 Pekanbaru dengan guru pembimbing yaitu Pak Muhammad Almi SPD Hari ini saya akan membawakan materi tentang permainan bola volley Sebelum video ini dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Nah oke, lanjut Permainan bola volley Permainan bola volley merupakan permainan beregu menggunakan bola besar Yang dimainkan oleh dua regu saling berhadapan masing-masing regu 6 orang Setiap regu diperbolehkan memainkan bola di daerah pertahanannya sebanyak-banyaknya 3 kali pukulan Permainan bola volley adalah permainan yang berbentuk memukul bola di udara hilir mudik di atas net Dengan maksud dapat menjatuhkan bola di dalam peta lawan untuk mencari kemenangan dalam permainan Nah, keterampilan gerak dalam permainan bola volley antara lain Gerak service, passing atas dan passing bawah, smash, dan block A. Service Adalah suatu upaya seorang pemain untuk menyebrangkan bola melewati atas net dari luar garis belakang lapangannya Yang merupakan awalan dari satu serangan Cara melakukannya sebagai berikut Cara melakukan service bawah 1. Berdiri di luar garis belakang menghadap ke jaring 2. Salah satu kaki di depan kaki lainnya di belakang 3. Tangan kiri memegang bola di bawah depan badan dan tangan kanan siap memukul bola atau sebaliknya 4. Badan sedikit bungkuk ke depan dan lutut kaki depan agak ditekuk Begitu juga dengan kaki kanan 5. Lambungkan bola oleh tangan kiri lebih kurang 30 cm Bersamaan itu tangan kanan memukul dengan gerakan mengayun dari belakang bawah ke depan hingga bola melayang melewati atas net atau jaring Cara melakukan service atas 1. Berdiri dengan salah satu kaki agak ke depan atau terbuka menghadap jaring 2. Tangan kiri memegang bola dan tangan kanan siap memukul atau sebaliknya 3. Lambungkan bola lebih kurang dari 60 cm di atas kepala dan pandangan dipusatkan pada bola 4. Ayunkan lengan yang akan memukul dari belakang ke atas kemudian ke depan secara serentak 5. Pukul bola menggunakan telapak tangan 6. Gerakan lanjutan ke depan bagi tangan yang memukul diikuti langkah kaki yang berbeda di belakang B. Passing Passing adalah sebuah gerakan di dalam bola volley dengan bertujuan untuk menerima maupun mengangkat bola dan biasanya dilakukan dalam gerakan 1 setelah itu akan diumpan oleh toser Cara melakukan passing adalah sebagai berikut Passing bawah 1. Berdiri seimbang dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan salah satu kaki di depan 2. Lutut sedikit ditekuk dan badan agak condong ke depan 3. Pandangan ke arah bola 4. Kedua lengan dirapatkan dan lurus ke depan bawah 5. Ayunkan kedua lengan secara bersama-sama lurus ke atas depan bersamaan dengan meluruskan kedua lutut 6. Perkenaan pada kedua tangan 7. Sikap akhir adanya gerak lanjut dari lengan yang diikuti anggota tubuh lainnya Passing atas 1. Berdiri seimbang dengan tumpuan kedua kaki dan salah satu kaki di depan Passing atas 1. Berdiri seimbang dengan tumpuan kedua kaki dan salah satu kaki di depan 2. Pandangan diarahkan pada bola 3. Badan sedikit condong ke depan 4. Kedua tangan terbuka di atas ke depan kepala dengan siku bengkok ke samping 5. Telapak tangan terbuka dan jari-jari tangan direnggangkan Kedua ibu jari berdekatan 6. Dorong bola ke atas dengan menggunakan pangkal jari-jari tangan diikuti dengan gerakan meluruskan kedua siku dan kedua lutut diluruskan sehingga badan lurus 7. Sikap akhir merupakan gerak lanjut dari kedua lengan diikuti oleh anggota tubuh lainnya C. Smash Smash adalah usaha memukul bola untuk melakukan serangan keras yang ditunjukkan pada pertahanan lawan Cara melakukan smash adalah sebagai berikut 1. Berdiri menghadap net atau jaring dengan jarak 2-3 langkah 2. Ambil awalan dengan langkah lebar dan datar 3. Kedua lengan diayunkan ke belakang dan pandangan ke arah bola 4. Lakukan tolakan dengan menekuk kedua lutut kemudian lanjutkan dengan loncatan 5. Ayunkan lengan yang akan memukul ke depan dan punggung melenting ke belakang 6. Bola dipukul dengan lengan terjulur telapak tangan terbuka dan menaungi bola dengan meluncurkan pergelangan tangan 7. Pendaratan dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan dan lutut mengeper D. Block atau blocking Bendungan atau blocking adalah upaya menggagalkan serangan smash dari pihak lawan dengan cara membentangkan satu atau kedua lengan di atas jaring sambil meloncat Cara melakukan gerakan block 1. Berdiri menghadap net atau jaring 2. Amati bola dan pemain lawan 3. Meloncat dari posisi agak jongkok kedua tangan di depan atas setinggi bahu 4. Julurkan kedua tangan ke atas untuk menghadang dan menutup bola yang dipukul 5. Mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan dan lutut mengeper Nah, itulah tahap-tahap dan pengetahuan tentang olahraga bola voli Semoga bermanfaat dan berguna bagi pelajaran kalian Terima kasih telah menonton, like, komen, dan subscribe kalian ya Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh